Halo Sobat Kecamania, terima kasih sudah mengklik video tutorial ini Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama kami di RZK Bird Palm Channel Channelnya Hewan dan Peliharaan Yang mengulas tentang seputar perawatan harian Khususnya perawatan pada burung-burung kecil Nah, dalam kesempatan kali ini kami mengajak kembali teman-teman semua Untuk berdiskusi serta berbagi pengalaman bersama Seputar perawatan burung sirtu agar cepat birahi ya teman-teman Nah, untuk teman-teman yang sedang mempunyai sirtu yang hariannya kurang birahi Mungkin video tutorial ini bisa membantu teman-teman semua Khususnya teman-teman pemula yang baru merawat burung sirtu agar cepat birahi Silahkan bergabung di sini untuk sekedar berbagi pengalaman serta solusi Yang biasa saya terapkan di setiap harinya Mudah-mudahan dengan adanya video tutorial ini bisa sedikit membantu untuk teman-teman semua ya teman-teman Burung sirtu merupakan burung yang mudah berbunyi dan cepat gacor Jika itu rawatan dari lolohan ya teman-teman Burung sirtu merupakan burung yang tipikal fighter Jika burung ini kita sandingkan dengan jenis burung lainnya Maka burung ini akan ikut berbunyi dengan lantang Dengan mengeluarkan bunyi khasnya yang nyipau Untuk menghasilkan burung sirtu yang gacor serta birahinya tetap stabil Semua itu tentunya kita harus mencukupi dan penuhi kebutuhan nutrisi dan gizinya Serta protein yang diperlukan oleh sirtu kita ya teman-teman Pakan harian dan ekstra puding seperti fur dan pakan tambahan lainnya harus diberikan di setiap harinya Ada pun pakan tambahan itu berupa serangga-serangga yang mengandung protein Untuk kebutuhan harian burung sirtu ya teman-teman Pakan tambahan ini berupa jangkrik, ulat tongkong, dan kroto Serta ulat kandang Jika semua itu terpenuhi Maka sirtu kita akan mudah gacor dan birahinya tetap stabil ya teman-teman Kalau itu diberikan secara konsisten ya teman-teman Kalau saya pribadi untuk mendongkrak sirtu agar cepat birahi dan stabil itu biasanya Saya menerapkan settingan hariannya berupa jangkrik dan ulat hongkong Untuk settingan di pagi hari jangkriknya saya kasih 3 ekor Dan untuk ulat hongkongnya 13 ekor Kemudian untuk settingan sorenya disamakan ya teman-teman Dan ternyata settingan ini pada rawatan sirtu saya ini Sangat pas dan atau cocok ya teman-teman Dan bisa teman-teman lihat hasilnya Nah biasanya pada masa birahi seperti ini Burung sirtu kita akan bunyi tambah ngotot Dan bisa semakin jinak ya teman-teman Nah jadi jika teman-teman sekarang ini sedang merawat sirtunya itu gagal jinak Nanti pada masa birahi seperti ini biasanya karakter jinak itu akan kembali Jadi untuk teman-teman jangan khawatir ya teman-teman Kalau sirtu rawatan dari lolohan itu jika sudah pada puncak birahi Akan jinak kembali teman-teman Selain menu makanan harian dan ekstra puding Sebagai penunjang gacornya burung sirtu kita Perawatan harian lainnya harus juga kita perhatikan Seperti mandi dan jemur harus rutin dilakukan di setiap harinya teman-teman Perawatan harian itu mencakup selain mandi dan jemur adalah Terapi pengembunan Terapi pengembunan ini sangat dianjurkan untuk semua burung kicauan Agar terpancing lebih rajin lagi untuk berbunyi Karena banyak manfaat dari terapi embun ini Yang salah satunya adalah agar birahi tetap stabil Untuk langkah awal terapi embun ini pada jam 5 subuh burung sirtu kita buka krodongnya Dan sangkar di tepuk-tepuk pelan agar burung sirtu kita terbangun ya teman-teman Hal ini burung sirtu kita agar tidak kaget saat akan di embunkan Karena sirtu itu mempunyai karakter yang mudah kaget teman-teman Kita angkat dan keluarkan burung sirtu kita Simpan di gantangan besi seperti ini teman-teman Biarkan burung sirtu kita menikmati segarnya udara pagi Karena manfaat udara pagi itu salah satunya adalah Burung sirtu kita akan terelaksasi serasa di alam liarnya Ada pun manfaat lainnya adalah Burung sirtu kita yang asalnya ngeriwik akan cepat gemplong Bahkan cepat buka paruh ya teman-teman Setelah proses terapi embun selesai Kemudian langkah selanjutnya adalah Pemberian pakan harian dan ekstra puding Untuk pakan pur harian saya biasanya menggunakan pur standar Pada umumnya yang sudah banyak dijual di kiosk-kiosk burung Serta ada pakan tambahan lainnya untuk dicamburkan dengan pur Ini teman-teman yaitu susu bubuk dan kau Kalau saya gitu biasanya teman-teman Biasakan saat memberi pur untuk takarannya Jangan terlalu banyak diberikan teman-teman Cukup setengah sendok saja Jadi setiap harinya habis teman-teman Untuk air minum harus diganti di setiap harinya Agar terhindar dari jamur dan lumut Yang bisa menempel di cepuk air minumnya Selanjutnya setelah selesai diberikan pakan dan ekstra puding Langkah selanjutnya adalah merawat kebersihan kandang hariannya Kandang harian harus selalu dibersihkan di setiap harinya Agar terhindari berbagai serangan penyakit Yang diakibatkan dari bakteri yang menempel pada jeruji Atau dari kuman yang dihasilkan dari kotoran teman-teman ya Bersihkan jeruji sangkar dan alas sangkar menggunakan sabun cair Agar kuman dan bakterinya mati teman-teman Jika hal ini dilakukan Burung sirtu kita akan nyaman ketika berada dalam sangkarnya Dan pastinya akan terjaga kesehatannya Sehingga akan rajin berkicau teman-teman Nah untuk langkah selanjutnya Saya mandikan burung sirtu kita Teman-teman bisa memandikannya dengan menggunakan semprotan dengan sprayer halus Atau bisa juga dengan menyimpan cepuk pakan besar di dalam sangkarnya teman-teman Agar burung sirtunya bisa mandi sendiri Tapi kembali lagi pada kebiasaan teman-teman saat memandikan burung sirtunya Kalau saya biasa menggunakan semprotan sprayer Semprot burung sirtu kita ini sampai basah kuyuk Setelah selesai dimandikan Angin-anginkan terlebih dahulu Agar air yang menempel pada bulu Turun dan sedikit mengering Nah setelah itu kita lanjut pada penjemuran Jemur burung sirtu kita di bawah terik matahari langsung Biasakan saat menjemur burung simpan di atas tanah teman-teman Agar terbiasa bunyi di bawah Atau teman-teman bisa juga menjemurnya dekat jalan yang lalu-lalang kendaraan yang lewat Serta pejalan kaki Yang salah satu manfaatnya adalah Agar terbiasa dengan benda-benda bergerak seperti orang dan kendaraan Penjemuran seperti ini yaitu termasuk terapi penjendakan teman-teman Untuk durasi penjemuran cukup satu jam saja teman-teman Kalau saya biasanya gitu Karena pada dasarnya karakter burung sirtu adalah Tipe burung yang semi teman-teman Yaitu tidak menyukai hawa panas dan hawa dingin Jadi cukup dengan penjemuran satu jam saja Jika penjemuran lebih dari satu jam Dihawatirkan burung sirtu kita tidak tahan akan panas Yang pada akhirnya burung sirtu kita akan sakit teman-teman Dan biasanya kalau kelamaan dijemur Burung sirtu kita kadang-kadang suka kejang-kejang Dan seperti kena tetelo gitu teman-teman Untuk itu hindari ya teman-teman menjemur dengan durasi lama Kemudian setelah selesai dijemur Untuk langkah selanjutnya adalah Angkat dan angin-anginkan selama 10 menit burung sirtu kita ini Teman-teman boleh menyimpannya di bawah pohon yang teduh Atau bisa juga teman-teman menyimpannya di teras ya gitu teman-teman Nah setelah selesai di angin-anginkan Untuk selanjutnya simpan burung sirtu kita ini di tempat tenang Bisa itu disimpan di kamar mandi atau di ruang tamu Sambil diputar suara MP3 bunyi pancingan sirtu betina Agar sirtu kita ini terpancing bunyi seharian Kalau pada rawatan saya setelah sirtu selesai dijemur dan dimandikan Biasanya saya selalu ajak interaksi dengan cara dikeluarkan dari sangkarnya Sambil dielos-elos dan simpan di jari tangan Agar terbiasa bunyi di tangan ya teman-teman Nah pada jam 5 sore kita keluarkan kembali burung sirtu kita Untuk diberikan pakan tambahan atau ekstra puding di sore harinya Untuk settingan ekstra puding bisa disesuaikan dengan settingan yang biasa teman-teman berikan Karena setiap burung beda settingan dan beda rawatan Kalau untuk settingan sirtu saja yaitu sama dengan settingan di pagi hari Yaitu jangkrik 3 ulat hongkongnya 13 Cara pemberian pakannya adalah berikan terlebih dahulu jangkriknya kalau saya teman-teman Nah setelah semua jangkriknya habis termakan Kini giliran ulat hongkong yang kita berikan Nah setelah selesai pemberian ekstra puding di sore hari Untuk langkah selanjutnya krodong sangkar sirtu kita ini saat menjelang malam Agar terjaga kehangatannya Dan biarkan burung sirtu kita istirahat sampai pagi harinya Jadi kesimpulannya untuk menghasilkan sirtu agar cepat gacor dan cepat birahi Teman-teman harus memperhatikan pola perawatan harian Dan menu pakan serta ekstra puding hariannya yang harus diberikan ya teman-teman Jika semua itu terpenuhi dan tercukupi Bukan hal yang sulit untuk menghasilkan burung sirtu yang kita idamkan ya teman-teman Jadi intinya berusaha terus sabar konsisten dan nikmati prosesnya Karena ada pepatah mengatakan proses tidak akan mengkhianati hasil Nah mungkin cukup sekian dulu teman-teman Informasi singkat yang dapat saya sampaikan kali ini Mengenai cara merawat burung sirtu agar cepat birahi ya teman-teman Versi rawatan saya Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembahasan kali ini Jika video tutorial ini terasa bermanfaat untuk teman-teman semua Share sebanyak-banyaknya ke teman-teman semua Ke saudara, ke rekan-rekan yang hobi burung sirtu teman-teman Nah dukung terus channel kami ini agar tambah berkembang lagi Dengan berpartisipasi untuk mengklik tombol merah Subscribe, like, serta komen Serta menyalakan tombol lonceng Agar mendapatkan notifikasi video-video tutorial terbaru dari channel kami ini Dan akhir kata terima kasih Salam Kicau Mania Salam Brand Tanpa Rem Salam Kicau Mania